Halo saudara-saudara, jumpa lagi di bahas majalah lawas episode kesetian Kali ini saya bahas majalah Rolling Stone Indonesia edisi September 2008 Harganya masih Rp35.000, covernya Peter Pan Ini dikasih judulnya akhir dari band terbesar di Indonesia Karena setelah ini Peter Pan bakal berganti menjadi Noah Tapi saat itu tidak ada yang tahu ya Oke langsung saja kita buka iklan sepatu Rock and rollnya ada liputan Apa ini liputan Oh Sandrenaline 2008 Ada Mulan Jamila, itu makhluk Tuhan yang paling seksi katanya Set ada iklan Nokia 5320 Express Music Waktu itu belum ada iPhone kayaknya Belum ada kayaknya Jadi dia masih apa Nokia masih diperhitungkan ya Jualan musik setelah semua itu Apa mulai tidak menarik setelah ada iPod Dan iPhone dengan Spotify dan lain-lain Hehehe Ada ini liputan soal SID, The Killers Terus liputan Singfest Tentunya dari Singapura Dan ini ada Rock and rollnya ada profil Cozy Republic Band Reggae Ini saya kasih judulnya Cinta Gratis dan Jazz Di fotonya di kantor Rolling Stone yang belum jadi waktu itu kafenya di bawah Terus ada Java Jive band Pop dari Bandung Seangkatan dengan Kahitna lah Kalau buat yang belum tahu Indie Face Terus apa ini Handycam Handycam Ada profil Jibril Jibril ini band rock yang Si Fahri Albar aktor menjadi drummer disitu Sama juga abangnya Ozi Ozi Albar Jadi ada band Jibril Terus ada apa ini Holy City Rollers Ada Q&A saya dengan Tria Cangcut Vokalisnya Cangcuters Terus Itu kan zaman dulu Iklannya Sony Ericsson Yang apa Menjual Ininya Apa Fitur andalannya ada Walkman matanya Hehehe Like U & A Katy Perry Terus ada random notes Ini foto-foto Liputan foto-foto Dengan caption-caption ringan dari konsernya Paris RM Dan ini Feature Soal Album terakhir Peter Pan Yang menulis Hasif Ardiasya Mengakhiri jejak Peter Pan Setelah perjalanan panjang yang penuh prestasi dan kontroversi Inilah kisah dibalik berakhirnya Kiprah salah satu band terbesar di Indonesia Kami punya komitmen Jadi mau nggak mau nama Peter Pan harus dilepas Karena kan Mereka Ditinggal oleh dua personil ya Andika dan Indra Waktu itu Sekarang dari Empat orang ini tinggal Aril Sama Lukman Kayaknya ya Yang mana yang Ya pokoknya kayaknya tinggal berdua deh Yang dari personil aslinya ya Uki Cabut nggak ya Apa Uki yang cabut Saya lupa lah Tuh Ini dia Peter Pan Sada Siapa ini Karla Bruni Terus Oh ini Saya bikin feature Dengan judul Rejeki Album Religi Jadi Ini feature soal band-band yang Membuat album religi Jadi zaman dulu kan Standar tuh setiap bulan puasa Selalu band-band ngeluarin album religi Dan saya Membahas soal itu Mencari tahu motivasi dibalik album religi Seperti apa Dan Apakah Ya kan Skeptisnya Suka banyak orang yang bilang Ah itu mah cuma jualan Nggak tulus ngomongin lagu religinya Dan sebetulnya yang Memulai Band pop Membuat Lagu religi itu adalah Gigi Sebelumnya Lagu-lagu religi identik sama bimbo Tiap lebaran Apa tiap bulan puasa Itu di Mal-mal pasti Yang kita denger Lagu bimbo Jadi setahun sekali Di mal itu Lagu bimbo terdengar Pada saat bulan puasa Nah setelah gigi bikin Album religi Jadinya Bukan cuma bimbo Yang diputar pada saat bulan puasa Ada gigi juga Eh setelah gigi Banyak juga band pop lain Yang bikin Album religi Tuh ada ungu bikin Setelannya pada pakai gamis lah Hehehe Nah Opik Ada nih Opik Yang Tombowati Yang terkenal dengan Tombowati Dulunya rocker Terus di liputan ini Dia bilang Setelah dia Beralih menjadi Penyanyi Lagu religi Itu rezekinya Malah lebih lancar Jadi dia tawaran manggung Bukan cuma sebulan sekali Malah dia Apa bukan cuma setahun sekali Kalau Opik Dia ini sepanjang tahun Penuh Jadwal manggungnya Setelah dia menyanyikan lagu religi Tuh ini ada kutipan dari Siapa ini Penjahat pun pada waktu tertentu Pasti memikirkan Tuhan Perbuatan kita Tak mencerminkan Kesadaran kita Akan Tuhan Ya itu Alasannya Kan ditanya Emang bener enggak Intinya Tulus enggak sih Bikin lagu religi itu kan Nyanyi-nyanyi Andai ku tahu Intinya kan Ya mereka bilang Ya itu Penjahat pun pada waktu tertentu Pasti memikirkan Tuhan Tuh terus ini Dari Siapa nih Ini alternatif yang bagus Dari dulu kan bosen Lagu religi itu selalu begitu Ini inovasi Ini inovasi yang bagus Dan ini juga ada Saya mewawancara Si Bams Bekas vokali Samson Karena dia juga Apa Punya band Religi Religi Kristen ya Giving my best Nama bandnya Dan ini juga Si GMP ini Sering Apa Manggung Di acara-acara Kerohaniannya Kristen Malah kenceng kata Bams Jadwal Manggungnya Tuh saya juga wawancara Bimbo Bimbo ini Bisa dibilang ya Yang sebelum ada Gigi dan band pop-up lainnya Yang paling populer Yang membawakan lagu religi ya Tuh katanya Harapannya Semoga aja Besok kami udah gak ada Lagu itu masih ada Ya ini Ya ini Foto-foto Atlet dari Luar negeri lah Dari Amerika Terus Gak seru Nah ini ada Liputan Rock Trip ya Jadi Beberapa bulan sekali Kami membuat liputan Soal satu kota Jadi dikasih nama Rock Trip Ada Malang Rock Trip Nah ini ada DIY Rock Trip Pokoknya Segala macem ada band Pokoknya Ya Rock Trip Sebutannya ini Apa Kami memberi rekomendasi Apa yang paling menarik Di kota itu Dari sisi musik Dari sisi kuliner Dari sisi Apa Culture yang lainnya Itunya kayak gitu lah Rekomendasi lah Menapak tempat-tempat paling hip Dan eksotis Di sudut-sudut kota budaya Yogyakarta Keren fotonya Adi 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 Nih kalau di Jogja Katanya ada Best place to dance Embassy Best place to rock out Liquid Ini jaman dulu ya Gak tau sekarang ya Ini tahun 2008 The hottest band in town Southern Beach Terror Ini si keyboardisnya Kemudian Bikin solo Bernama Frau Ya Lani Ini Itu dia keyboardisnya Southern Beach Terror Bandser Proc yang selebor lah Ada Bands to watch W sound system Heru Segidog Dan Mehmet Bekas manajernya Si Shaggy Dog Ada Zoo Armada Racun Onina Mortal Kombat Best place to get ink Eternity Tato Best place to hang out Cafe on Best place to drink Lappen Pajek San Nih Sate Klatak nih Sebelum trendy Sekarang Eh apa Sebelum trendy Sekarang meredak banget Tahun 2008 Rolling Stone Indonesia Sudah merekomendasikan Sate Klatak Best meet on a steel Best trip joint Sapi Bali Best distro Slakers Crazy Art space Ruang mesh 65 First net label Yes no way Music Jadi intinya kami Mertanya kepada Ya tentunya Orang lokal Apa Dari Pelaku skena Jogja Apa aja yang menarik Nanti Ditulis sama kami Jadi supaya Mewakili lah Bukan cuma Apa Subjektivitas kami Tapi kami Juga ini bertanya Kepada Orang Apa di kota itu Yang bisa ngasih tau Eh ini yang keren loh Ini yang keren Ya Semacam liputan Traveling kali ya Kalau sekarang lah ya Apa ini Jonas Brothers Nah Gak menarik Ada national affairs nya Wawancara dengan Antasari Azhar Ini Saya yang menemani Waktu itu Andi Noya Mewawancarai Antasari Azhar Ketua KPK ya Dikasih judul Untouchable Antasari Azhar Ketua Komisi KPK Bicara Ketua KPK Bicara soal semangatnya Memperantas korupsi Risih di foto Dan apa yang dia lakukan Jika pusing Akibat pekerjaan Ini Andi Noya yang banyak bertanya Saya hanya menemani Nanya sedikit 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 Dan saya yang menuliskan Karena gak mungkin Presiden Direktur Suruh nulis Hasil wawancaranya Dia bikin transkrip Hehehehe Fotografernya Drigo Tobing Tuh ini kan dia bilang Saya lebih senang pakai istilah Seperti makan bubur panas Kalau langsung Tengah-tengah bisa hancur Lila kita karena kepanasan Ini katanya Ini kayaknya Pertanyaan soal Kenapa KPK Hanya menangani koruptor Kelas Kakak Katanya Ini sebelum Antasari Ada Terkena kasus itu ya Sekarang ada 220 juta Masyarakat Indonesia Biarlah katakan yang 20 juta jadi musuh Sisanya Jangan katanya Mana sih ada Oh ini pasti Pertanyaan-pertanyaan musik Ini datang dari saya Kayaknya Saya tanya soal Anda mengikuti Lagu-lagu slang Karena kan waktu itu KPK dekat dengan slang ya Ya Mana lagi Anda setuju koruptor Tidak diberi remisi Itu hak prerogratif presiden Pada saat sampai disitu Tugas kami sudah selesai Kami tak bisa intervensi Kepala itu Saya tak bisa mengkritisi Wilayah kebijakan Kalau teknis Saya bisa Ya Itulah Antasari Azhar Ini Foto-foto apa ini Cold War Kids Band apa Saya gak tau ini Ya Ini ada fashion Biasalah foto-foto Keren Ini Rolling Stone style-nya Adalah duo Santa Monica Joseph Saryuk Dan Dita Nama si Dita itu Anin Dita apa Pokoknya ini Anin Dita Ya bener Iyub dan Dita Ini Duo elektronik Yang keren Suami istri Dua-duanya Gaya Si Iyub ini Iyub dan Dita Kadang-kadang Ya pakaiannya luar biasa lah Mereka Tidak manggung aja Emang udah seperti manggung gitu Jadi Makanya Pas dimasukin ke Rolling Stone style ya Konser kami harus selalu melampaui standar yang ada Kata Ya Joseph Saryuk Joseph Saryuk juga si Iyub punya label Shinjitos Records namanya Tuh foto-fotonya keren Yang moto Ludmilla Gaffar ya Ini ya Fotografer kami ya Ya ini Robert Downey Junior Ini Apa artikel Terjemahan Dari Amerika lah Biasalah Ada Rolling Stone klasiknya Dari Amerika juga Dayar Apa gitarisnya Dayar straight Mark Knopfler Knopfler Hehehe Dan Ini siapa KRU Crew Ini yang wawancara Wendy Nggak tau nih band dari mana ini kayaknya Apa Berawal dari sebuah boy band Melayu Crew kini siap mencengkram dunia Ambisi Global Crew Studios Hehehe Ada di Malaysia nih Nggak tau nih Kenapa tiba-tiba Wendy bisa wawancara ini Hehehe Dikasih berapa halaman lagi Hehehe Yah begitulah Ini reviewnya Siapa ini Jonas Brothers Terus ada Album terakhir Peter Pan Sebuah nama sebuah cerita Dikasih tiga setengah bintang Sama Ricky Siahan Terus Mana lagi album lokalnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati